Halo teman-teman Laboratorium IPA, kali ini kita akan belajar tentang sistem transportasi pada tumbuhan. Dalam sistem transportasi pada manusia, terdapat sistem peredaran darah manusia dari jantung menuju seluruh tubuh. Namun, apakah tumbuhan memiliki sistem transportasi yang sama? Ketika tumbuhan terpotong tidak berdarah, ini menandakan tumbuhan memiliki sistem transportasinya sendiri. Dalam sistem transportasi tumbuhan, terdapat dua jaringan pengangkut, yaitu silem dan phloem. Silem berfungsi mengangkut air dan unsur hara dari akar ke daun, dan phloem berfungsi mengangkut hasil fotosintesis dari daun ke seluruh bagian tubuh tumbuhan. Berikut penampang melintang silem dan phloem pada batang dan akar. Terdapat perbedaan struktur pada bagian batang dan akarnya. Silem dan phloem terdapat pada kambiung vaskular dan memiliki struktur yang berbeda, antara yang terdapat pada daun, batang, dan akar. Silem dan phloem berbentuk jaringan pembuluh yang menjalar dari akar hingga daun. Jaringan silem pada umumnya tersusun dari sel-sel mati dengan dinding yang sangat tebal, yang tersusun dari sat lignin. Silem dibagi menjadi dua bagian, yaitu serat silem dan parengkin silem. Pada bagian akar, parengkin silem mengumpul pada bagian tengah, sedangkan pada bagian batangnya, parengkin silem lebih menyebar ke arah tepi batang, sehingga membantu memperkokoh tanaman. Jaringan silem berfungsi juga sebagai jaringan penguat. Berbeda dengan silem, jaringan phloem tersusun atas sel-sel hidup. Phloem berfungsi mengangkut saat hasil fotosintesis ke seluruh bagian tubuh tumbuhan. Sifat aliran phloem ke atas dan ke bawah. Sedangkan sifat aliran silem hanya satu arah, yaitu bergerak ke bagian atas tumbuhan. Setelah mempelajari bagian-bagian jaringan pengangkut, mari kita belajar bagaimana cara kerja jaringan ini. Pada prosesnya, silem melakukan apa yang disebut transpirasi. Transpirasi adalah terlepasnya air dalam bentuk uap air melalui stomata ke udara bebas, atau disebut evaporasi. Evaporasi terjadi akibat adanya difusi uap air dari udara yang lembat, di dalam daun ke udara yang kering di luar daun. Kehilangan udara dari daun ini mengakibatkan adanya kekuatan menarik air dari dalam tanah melalui berkas pembuluh menuju daun. Pada bagian akar, rambut-rambut akan menyerap air dari dalam tanah secara osmosis. Kemudian pada bagian batang, air bergerak menuju gradien potensial. Air bergerak akibat tekanan besar, dikarenakan molekul air menyatu dan berlanjut akibat adanya penguapan pada daun. Kehilangan air dari daun ini umumnya melibatkan kekuatan untuk menarik air melalui sistem pembuluh dari akar ke daun. Dalam proses ini, tidak hanya air menuju ke daun, tetapi unsur hara dari dalam tanah ikut terserap menuju daun sebagai bahan proses fotosintesis. Proses perpindahan air dan unsur hara menuju daun tidaklah konstan. Ada banyak faktor yang mempengaruhi, yaitu faktor eksternal, misalnya suhu, kelembapan, angin, dan intensitas cahaya. Dan juga faktor internal dan fisikal, yaitu berlapiskan lilin atau tidaknya permukaan daun. Banyak sedikitnya stomata, bentuk, dan juga lokasi stomata. Bentuk stomata yang tidak bundar, melainkan oval ini, mempengaruhi intensitas pengeluaran air. Ketika transpirasi oleh stomata meningkat, maka penyerapan air oleh akar ikut meningkat pula. Translokasi merupakan pemindahan hasil fotosintesis dari daun atau organ tempat penyimpanan ke bagian lain tumbuhan yang membutuhkan. Jaringan tumbuhan yang bertugas dalam proses ini adalah phloem. Jaringan phloem mengangkut saat-saat hasil dari proses fotosintesis, berupa gula dalam bentuk sukrosa dan asam amino menuju seluruh bagian tubuh tumbuhan. Dalam prosesnya, daerah sebagai sumber saat hasil fotosintesis dinamakan source, dan daerah tempat diedarkannya dinamakan sink. Translokasi gula sukrosa diatur oleh kebutuhan dari organ-organ pada jarak jauh dan bergantung pada tahap perkembangan tanaman. Proses yang umum dikenal sebagai aliran tekanan. Konsentrasi gula yang tinggi di daun akan bergerak ke sel-sel dengan gradian konsentrasi yang lebih rendah. Sebagai contoh, perkembangan buah dan biji memerlukan energi tinggi. Proses perkembangan itu akan menarik banyak gula dan substansi lain yang diperlukan dari daun. Demikianlah penjelasan singkat tentang transportasi pada tumbuhan. Semoga video ini bermanfaat buat kamu. Terima kasih telah menonton!